Halo internet, Bang Scott disini dan welcome back to video game Clash of Clans Bang masih belum cukup rambut Scott disini jadi gue gantiin bentar gayanya Ya selamat datang kembali Clash Star di Update Besar Tahun Halifah Bolos Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya Menuju kembali ke rangkaian update setelah banyak sekali video update kemarin Seperti ini kita bakalan kembali lagi Scott Landers menuju desa Bang Skoy Ya saudara-saudara Sudah ada lagi kemarin kita ngebahas tentang sepel baru sang pemanggil Mungkin ini adalah yang sangat kalian pertanyakan gitu ya Itu kenapa ada tangan pengen minta tos di bagian barak yang satu-satunya doang gitu Ya kita bakalan langsung ubah posisinya seperti ini Dan tentu saja karena visual barak berubah tentu saja bakalan ada troopsnya baru yang di dalamnya Dan mungkin ini adalah update yang kalian paling cari ya Iya kita bakalan zoom disini Dan iya benar sekali ada troops baru Kita bakalan tengok ke dalam barak kita latih peloton Hah sangatlah luar biasa normal Ini dia troops barunya adalah Baby Dragon Bang lu terjebak di tahun berapa kok Baby Dragon Bukan nih ke kanan Sekali lagi ke kanan Ke bawah mama Iya apa ini Seperti ibunda Valkyrie Cuman mengerikan anaknya Zeus sepertinya ya Yang petir-petir Dia adalah Titan Electro guys Apakah ini adalah spoilernya Attack of Titan Season 96 Tanda tanya Tanda tanya Dengan kekuatan sihir murni yang hampir tak terkendali Titan Electro membuat semua lawan di medan pertempuran ketakutan Dia menyalurkan kekuatan sihir pada cambuk Electro Dan kelebihan memuatan yang terpecik akan memberikan kerusakan pada apa saja yang ada di dekatnya Area of Effect AOV AOE AOV game sebelah dong Dan iya ini dia Perusakannya 180 Gede banget Per detiknya Ada auranya juga Darahnya 7200 Masuk kategori tank Waktu latihan 6 menit Kapasitas 32 Wow Cukup besar ya Kapasitasnya apa sih Mampung kan lo Dewasa sedikit ngapa coy Yaelah Berarti saudara-saudara Dia butuh apa? Yoi Butuh 4 camp tentara Dan kita bakalan langsung latih nih Seperti apa bentuknya Habuski Swadumski dapet berapa? Cuma dapet 9 ya Kalau misalkan Iya cuman dapet 9 Siap Dan kita coba Masih ada 12 sisanya Kita taruh 1 buah giant Sebagai perbandingan Kita taruh Barbarian sebagai perbandingan Dan kita bakal lihat Seperti apa Kita langsung selesaikan sekarang Habuski Swadumski Dan boom Wow Putih sekali saudara-saudara Titan nama giant kok Mirip-mirip ya Gak terlalu gede ternyata ya Bang Scott kira Kalau namanya Electro Titan Bentuknya sampai Ngalangin HP kalian Gitu Kayaknya gak ya Masih normal Jadi seperti ini Kita bisa cek Bisa klik Oh kalau di klik Gitu ya Jadi semedi Kita terapi Beristrik-listrik Ya jadi seperti ini Langsung aja kalian Mungkin penasaran Dengan seperti apa Kita bakalan test Drive dulu Scott Lander Seperti apa Dia aksinya ya Alright Kita bakalan coba Di map yang agak keras ini Karena ini agak keras ya Kita bakalan coba Bentuknya ada apa Dan dia katanya punya Splash Damage Kita bakalan taruh Di sebelah sini Seperti itu Nah lihat itu Padahal belum nyampe Cuman ada aura-aura Kasihnya tuh Berkurang pelan-pelan guys Defense yang di dalam Berkurang pelan-pelan guys Hidden Tesla-nya Berkurang guys Wow Wow Oke ya Archer Tower-nya Hancur duluan ya Kalau taruh saya kayak gini Gimana Nah itu pas banget Oh iya Hilang semua Anti jebakan Skelington Ternyata Saudara-saudara Oke Ini sangatlah luar Biasa menarik sekali Saudara-saudara Lihat itu kan Skelington Hancur Kena Kenjut Kenjut guys Kita taruh sebelah sini lagi Sangat luar biasa Mengerikan Darahnya tebel Baru meninggal berapa tuh Baru meninggal satu kali ya Oke Iya Iya Cuman ya Biasa ya Ini keliatan OP Cuman Kenapa Tadi ada monolith Ini buat encounter hero kayak gini Ini sakit nih Kalau answer kena monolith Monolith Fam Iya Jadi seperti itu Kalian lihat kekuatannya Sangat luar biasa Mengerikan Buat tank sih ya Sama buat bersih-bersih Kayak buat sweeping gitu Sweeping ranjau guys Dimana ada Gak sweeping ranjau sih Kena Ledak raksasa gitu Gak banget Tetep bakalan kena Tetapi kayak tekorak-tekorak kecil guys Ini tekorak kecil guys Lihat tuh Gak ada efek gitu ya Kasian Oke Jadi ya Seperti itu Kita bakalan lihat Sebentar lagi Para elektro titan ini Bakalan menuju ke bagian tengah Menghalau gitu kan Say good better than expo Jadi ya ini dia Jangkauan aman ya Jadi harus kayak satu Ya ini petak ini Kalau pengen aman Dari rank Si elektro titan tersebut Jadi seperti itu Kayak satu bangunan ya Satu petak bangunan Kurang Dan dia gak bisa Diterbangin Iya Dan terus aja lah Orang segedut itu Gimana mau terbang Itu dia kekuatan dari Perdana elektro titan Sangat luar biasa Scary Scary gak sih Very scary Bang Scott punya Ide map yang paling cocok Buat menaruh mereka Apa itu bang Scott Dimana lagi Kalau bukan Run away Skellington Atau lari jerangkong Kalau bahasa indonesianya ya Siapa yang cita-citanya Pengen mendengar Teriakan Jerangkong-jerangkong Kecil yang kesengat listrik guys Apa guys Mari kita langsung Gunakan Lihat itu Oh my god Ini bakalan sakat Luar biasa Crispy guys Kita bakalan coba Taruh disini Gak ngaruh ya Ini Giant yang meninggal guys Astagandul Zurandul Kita bakalan coba Tarik ke sebelah sini Ini dia 3, 2, 1 Boom Sakalaka Lihat ini Lihat ini Lihat ini Oh my god Oh Krunyus-krunyus Cantik guys Very-very Krunyus-krunyus Cantik Gila Gak tuh Oh lagi-lagi-lagi Ngumpul semua Ara-ara Di arah-arakan Sempa Oh my god ASMR Tingkat tinggi guys Ya Teriakan Merana Skeleton adalah Musik tidurku Setiap malam Aku suka Aku suka Oke Iya Itu dia keluar lagi Aduh Enak sekali Saudara-saudara Aduh Masih ada yang Siapa Yang mayatnya hidup Meninggal lagi guys Seger banget ya Nah mungkin Muncul pertanyaan Ini juga bagus Buat ngetes gitu ya Karena ada tempat itu Nah kita bakalan Coba lihat guys ya Apakah Is the damage Is stacking Apakah kalau Damagenya Apa Auranya kan 30 per detik Apakah ngestuck gitu ya Kalau disini Cuma 1 Kalau disini ada 5 gitu guys Kita lihat Ngestuck Surastuck guys Ternyata Auranya ngestuck guys Lihat itu Defense nya langsung Leleh guys Astaga Langsung Brrrr Gitu ya Cuman ya itu Kelemahannya adalah Selamatkan Kelemahannya adalah Inveno Tower Single Target Seperti biasa Dan juga Monolith nanti guys Monolith Fem Seperti itu Jadi ya itu dia Kalau ngestuck sayang ya Dikasih jump spell Ini buat Apa namanya Base yang Sangat Ketat Ketat guys Yang sangat ketat Oh ini Dikasih Sama Kakek Waduh Bagus juga Oke meninggal Iya seperti itu guys Ya kita bakalan Cek lagi Karena disini ada Banyak sekali Hidden Tesla nih Wah Iya Harus banyak ya Kalau gak meninggal duluan Lihat Crispy banget Hidden Tesla nya Oh mantap ASMR Saudara-saudara Enak banget Ya jadi ya itu dia Jadi mungkin menurut Bang Scott Ini bakal dipake Cuman karena 32 Hosing space nya Gak bisa dispam juga ya Itu bahaya banget Kalau dispam gak terlalu bagus juga Gak bisa Gak bisa full Nanti kalau ada pasukan itu Mungkin kombinasinya Bakalan banyak sekali Ini bakalan seperti Golem Ataupun seperti Super Witch Cuman Bang Scott Penasaran nih ya Bang Scott Penasaran nih Kalau misalkan kita Stakin gini Dengan Queen Walk Gitu guys Gak di map ini juga Harusnya ya Cuman masih Masih bisa Masih bisa Kita lihat Oke Kasian banget itu healer Iya nevermind Healernya meninggal semua Ini kita spam nih Ini semuanya nih Ini pasukan kita gini doang Kalau masih THA kecil Mau bisa Disbab Cuman kalau misalkan THA tinggi Ya gak mungkin ya Mungkin bisa juga Limau healer dulu Nanti sisanya baru ini masuk Karena Ini Ya ini jatohnya Lebih OP dari Valkyrie sih Kalau dia kayak gini Valkyrie makin gak laku ya Karena Auranya nembus tembok juga Gitu Jadi Ya bagus juga sih Darat jadi hidup gitu Cuman buat user Yang pengguna tembok Serih juga Naikinnya Jadi Banyak sekali terus Yang Yang mengacukan Tembok Guys Jadi It's not Really really nice Guys ya Ya guys ya Ya itu dia Sekuat gak nih Kayaknya gak terlalu Ya kalau Ya kalau Dengan banyak sekali Fenoma mana kuat Seperti itu guys Oh my god Teman-teman Seperti itu Dan mungkin kalian penasaran nih Bagaimana nih Level maxnya Apakah ada yang berubah Dan ada yang aneh Gitu Pastilah Pasti kalian harus Memasukkan dulu Kode kreator Bang Scott nih Ini penting banget Hati-hati guys Kalau kalian tidak Masukkan kode kreator Bang Scott sebelum belanja Belanja di toko Nanti kalau kalian tidur Bangungnya itu Di dunia anime Attack of a Titan Guys ya Jangan sampai Jangan mau guys Oleh karena itu Jangan lupa untuk Masukkan kode kreator Bang Scott sebelum Jangan lupa di toko Dengan cara Masuk ke toko Klik tombol C disana Masukkan nama Bang Scott Kirim kode Dan ya lakukan itu Sebelum kalian belanja Barang-barang apapun Di toko Dan itu sangat Membantu kreator Place of Clans Indonesia Agar lebih maju lagi Jadi thank you banget yang sudah melakukan itu Wah berkat kalian lah Gue salah doang Semangat Lembur mamang-mamang gue Buat bikin video yang Paling menarik Dan informatif Buat kalian Thank you banget Wah buat kalian yang melakukan itu Semoga rezeki kalian Dilipat gandakan Dan ya lanjut Kita bakalan lihat Bagaimana nih ya Level-levelnya Dan bagaimana visualnya Kali ini ya Kan kita sudah melihat Bagaimana serunya Jadi ya untuk level 2 Bertambah 20 Dan kerusakan auranya Tambah 10 guys Waktu pekerjanya 2 minggu lebih 19.500.000 Ya 19.500.000 Dan Oke Habuski swadumski Nah Ini dia Ada yang berubah gak Ini sebelumnya Ini sesudahnya Kalian sendiri yang lihat ya Ini adalah Level 2 guys Dan masih bisa Kita naikkan lagi Saudara-saudar aku Yang sangat luar biasa tampan Kita bisa naikin ke level 3 Jadi maksudnya itu adalah Level 3 terlebih dahulu Dengan kerusakan per detik 220 Wow Itu gede banget Dan Kerusakan auranya 50 Detik 50 Seperti itu Ini dia Langsung saja Set Set Nah ini dia Level 3 nya adalah Seperti ini Ada yang beda gak Gak keliatan sih Kalau Menurut Bangskot ini Sejak kapan Rambut Bangskot 1 Sendiri Ini gue mode-mode Mas-mas pengen kekondangan Kayak gini Set Oh my god Jadi Cari ST12 Inilah saat terakhirku Melihat Kemudian Jatuh air mataku Tuliskan komentar Dukungan kalian Channel Bangskot Jadi channel musrik Musik guys ya Anjay jadi love Tau dah Berantakan Gue pengen cuk rambut Ya jadi ini dia Yang level 3 Skotlanders Kita bakalan test drive Terakhir Bangskot pengen lihat lagi ya Kalau kayak gini gimana Melawan sang naga nih ya guys Kita bakalan lihat Apakah mereka kuat gitu ya Kita bakalan lihat Naganya apakah meleleh Oke Kuat Oke kita bakalan aktifin Naganya meleleh Cuman lihat ini Naganya meleleh guys Naganya meleleh Saudara-saudara Naga is melting Melting Luar biasa sekali Ya bisa banget ini Luar biasa mengerikan Saudara-saudara Nah mungkin muncul pertanyaan Buat kalian bang Kalau buat isi cece Apakah terkena juga Apakah kena trap juga Good question Gitu ya Kita bakalan langsung coba Disini ya Disini kita bakalan lihat Bahwa kita bakalan taro Malah salah bawah Oke ini dia Kita bakalan lihat ya Kita bakalan taro satu aja disini Dan isi clan castle Ini adalah barbarian Dan terkena juga Jadi ini ngefek Isi clan castle ya Buat yang suka spam balon Ini bakalan Hilang langsung Balonnya Dan juga dikumpulin dengan Apa Lava Lulon Eh Lava ya Anjing apa Anjing api Bakalan Kalau lagi meledak Gitu ya Hilang semua Lava boobnya Dan ya itu dia Jawaban kalian Bahwa Efeknya kena juga Tapi Archer Agak jauh ya Luar biasa sekali Seperti itu guys Ini dia Dan ini ya Kita bakalan coba ya Menggunakan Kita bakalan lihat Ini apakah Apakah kuat melawan ton hal nih Apakah tuh Kuat melawan ton hal nih Kita bakalan lihat Apakah kuat melawan ton hal Ton hal yang meleleh Ini adalah semuanya Sembilan Sembilan Elektro dragon Eh bukan Naga titan Siapa namanya ya Si besar Bunda besar Tante besar Apa sebutannya ya Tante besar ya Big mama Asik Jadi itu adalah sedikit showcase Bagaimana titan elektro ini bekerja Dan ya mungkin kalian bertanya Bang Lu kok gak nyerang ton hal 15 Langsung bang gitu Dari tadi cuma Nelawan base-base goblin Tenang Ya gue juga pengen banget Ngelakuin itu Tetapi Untuk update kali ini Gue berhati-hati banget Biar tidak melakukan Kesalahan Karena kalau misalkan Supercell ngasih info Itu hati-hati banget Jadi ya Akan ada saatnya Bang Scott Kita bakal mencoba Menyerang bagaimana Dan melihat bagaimana Ton hal 15 yang max Dan tentu saja Kita bakalan serang Dengan menggunakan Banyak sekali kombinasi Pasukan ini Oleh karena itu tugas kalian Seperti biasa Jangan lupa untuk Ngesubscribe Tekan tombol notifikasi Biar kalian tidak ketinggalan Video menarik dari Bang Scott lainnya Dan kalian pengen tau kan Bagaimana keras Dan menyerikannya Ton hal 15 Dengan serangannya juga Yang aneh-aneh Kita bakalan pake semua spell Kita bakalan coba Semua troops baru Dan juga mamalia Serta hewan baru Penasaran oleh karena itu Ya ikutin Tourist channel ini Dan sepertinya Itu dia dulu Untuk video kali ini Bagaimana pendapat kalian Tentang troops baru ini Tulis dalam kolom komentar Dan terima kasih telah menonton Sampai jumpa Di Clash of Clans Selanjutnya Bye-bye